Selamat sore teman-teman, kali ini pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022. Tepatnya pada sore hari sekitar pukul 16.00 kami menyelusuri jalan Surya Paranoto, sawah besar menuju jalan pejenongan di Jakarta Pusat Indonesia. Kami akan menginformasikan mengenai sejarah panjang sawah besar dan pejenongan atas terbentuknya kota Jakarta Indonesia. Nah, perjalanan ini kami memulai dari ujung jalan Surya Paranoto, sawah besar dari arah Hayamuru. Sekarang kami menuju ke arah timur. Dan sawah besar sendiri merupakan satu kawasan yang cukup terkenal di Jakarta Pusat sebagai pusat bisnis dan berkantoran, serta nama sebuah kecamatan. Dan kecamatan sawah besar sendiri menjaga berlima kelurahan di antaranya adalah Kelurahan Pasar Baru, kemudian Kelurahan Gunung Sahari Utara, kemudian Kelurahan Kartini, Kelurahan Karanganyar, dan Kelurahan Mangga Dua Selatan. Dan kami saat ini berada di jalan Surya Paranoto sebesar tepatnya di depan gedung Musatep. Pada sore hari ini, karena pada hari Minggu, kendaraan cukup sepi dan suasana cukup mendung tipis. Meskipun sinar matahari masih tampak sedikit, dan dari jalan Surya Paranoto ini kami akan berbelok kanan menuju jalan Pecanongan. Dan dijelaskan bahwa Sawah besar dulu ada yang menyebut bahwa di masa lama kawasan ini terdapat lahan luas. Maksud kami lahan sawah yang sangat luas sehingga kemudian disebut nama sawah besar. Namun Anda harus menyebutkan bahwa di tempat ini dulu tumbuh sawah besar dan berasal dari kata sawah. Konon di kawasan tersebut banyak pohon sawah yang pohon dan buahnya besar-besar sehingga pada masa itu warga sekitar menyebut sawah besar yang kemudian kelama-kelamaan berubah sebutannya menjadi sawah besar. Dan saat ini kami sudah masuk ke kawasan Pecanongan, dan kawasan Pecanongan ini Bika di malam hari adalah sangat ramai karena ini merupakan kawasan kuliner, ada berbagai macam makanan di sini yang sebetulnya salah satunya adalah Martabak Pecanongan. Dan Pecanongan sendiri ini konon satu-satunya tempat yang mempunyai Cenong yaitu lonceng otomatis yang dikemas dalam tabung berdiameter setengah meter dengan tinggi dua meter. Demikian disebutkan oleh Budaiwan Betawir Tuan Saiti dan saat ini Pecanongan adalah sebelah kiri kami tadi ada Hotel Retop bahwa Pecanongan ini relatif dekat tukasnya dengan istana negara mempunyai istana merdeka kantor presiden dan masyarakat mengenalnya sebagai daerah tempat jual beli mobil, di samping juga tujuan wisata keluarga yang kami sebutkan di awal tadi. dan kawasan Pecanongan mempunyai kawasan besar yang mempunyai secara panjang atas terbentuknya kota Jakarta. Dari beberapa sumber juga disebutkan bahwa dahulu di Pecanongan ini terdapat Toko Buku dan Penerbit G. Colp & Co dan Penerbit ini merupakan Toko Buku dan percetakan yang pertama di Jakarta berdiri pada tahun 1848 dan kami saat ini sudah tiba di ujung jalan Pecanongan berbelok ke kiri menuju jalan Insinyur Juanda. Kami akan mengakhiri perjalanan ini nanti di Simpang Patar Muni di dekat kantor sekretariat negara. Dan keunikan Pecanongan yang barusan kami lintasi tadi adalah pada masa lampu nama gang atau jalan rata-rata ditandai dengan nama orang baik orang Belanda Betawi maupun orang Arab. Misalnya ada gang Abu yang kini diganti menjadi Jalan Batu Tulis 10. Kemudian ada lagi gang kecil dari Pecanongan yang disebut Gang Seca yang saat ini berganti nama menjadi Jalan Pintu Air 2. Dan masih banyak lagi beberapa tempat yang merupakan nama orang dan kami saat ini sudah tiba di bawah relayang kereta api dari Jakarta kota menuju Gambir Manggare serta ke arah timur baik Bandung maupun Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belah kan kami ada Rahal Tabaswe masih di Jalan Insinyur Juanda. Kami akan berputar arah menuju ke Jalan Veteran dan untuk mengakhiri perjalanan ini di ujung Jalan Veteran Simpang Harmoni di dekat istana kepresidenan atau gedung sekretariat negara dan kami sudah berputar sebelah kiri kami adalah Masjid Estiqlal. Kami sekarang mengarah ke barat dan di Jalan Veteran ini juga situasi lintas cukup lancar karena sudah menjelang sore hari dan juga pada hari Minggu memang lalu lintas biasanya relatif lancar dan justru lalu lintas lebih ramai atau pada pada hari Sabtu meskipun dan sebenarnya merupakan hari libur. Nah sekarang sudah di Jalan Veteran di sebelah kiri kami adalah gedung Mabes Made atau Markas Besar TNI Angkatan Darat dan kami terus mengarah ke barat jalanan masih cukup lancar dan segitu lagi adalah ada persimpangan jalan jalan belok ke kiri yaitu Jalan Veteran 1. Sebelah kanan adalah jalur busway yang mengarah ke Harmoni atau Jakarta Kota dari kawasan lapangan bandeng maupun juga gambir. lapangan bandeng maupun juga gambar. Lampu pengaturan lintas sedang menyala merah dan sedikit lagi perjalanan kami akan berakhir di lampu merah berikutnya yaitu di Simpang Harmoni. dan sekarang sudah berjalan masih meskipun Jalan Veteran dan di sebelah kiri kami adalah gedung binagra yang yang dahulu merupakan kantor presiden era orang baru dan juga di komplek ini adalah ada istana negara sebelah kiri kami biasa tempat melantik pejabat tinggi negara oleh presiden dan sementara istana yang menghadap ke munas disebut istana mereka yang merupakan kantor presiden era juga sekaligus biasanya menerima tamu-tamu negara dan di sebelah kiri kami adalah gedung sekretariat negara sementara di depan dan sedikit lagi adalah Simpang 4 Harmoni masih di Jakarta Pusat dan inilah Simpang 4 Harmoni yang sekaligus mengakhiri perjalanan kami pada sore hari ini. terima kasih teman-teman demikian sekilas mengenai sejarah panjang suah besar dan pejenongan atas terutunya kota Jakarta di masa lampu. terima kasih selamat sore sampai jumpa selamat menikmati